Salam kepada Bapak dan Ibu Kagama Human Capital, serta rekan-rekan, perkenalkan, saya Harini Indrawati, Psikolog Industri dan Organisasi. Saya memulai karir saya di Yogyakarta sebagai co-fasilitator di LPKM Fakultas Psikologi UGM, serta Biro Psikologi Dandia. Di tahun berikutnya, saya mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Kota Jember. Di sana, saya aktif sebagai psikolog di Biro Psikologi Brilian dan Biro Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Saya juga terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Imsi Karisya Denan Jember. Saat ini, saya aktif di PT Data Media Indonesia atau lebih dikenal kaskus.id sebagai HR NGS Manager. Senang sekali rasanya saya bisa bergabung di Kagama Human Capital. Dan di kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai visi dan misi yang sejalan dengan karir saya. Visi saya dalam berkarir ialah menjadi profesional dalam bidang pengembangan talent dan juga organisasi yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan dalam rangka akselerasi pertumbuhan bisnis. Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam mencapai visi tersebut. Di awal karir, saya mencoba untuk mendefinisikan core value perusahaan menjadi bentuk perilaku. Aplikasinya, dalam proses rekrutmen dan melawan cara, saya mencoba untuk berbasis core value dan membentuk grayscale pada setiap penilaiannya. Harapannya ialah terdapat passing grade dalam penentuan kandidat, apakah kandidat tersebut memiliki value yang sama dengan value yang dimiliki oleh perusahaan. HR dan manajemen percaya bahwa karyawan yang memiliki kesamaan value merupakan aset terbaik dalam proses pengembangan organisasi. Adanya peran dan kewenangan yang tersampaikan dengan jelas juga merupakan salah satu poin penting, sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya terbaiknya dalam pencapaian goals-goals dari perusahaan tersebut. Program pengembangan juga dilakukan berdasarkan keunikan kompetensi dari masing-masing posisi. Saya mencoba untuk mendefinisikan kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Dengan mengetahui kompetensi, saya dapat melakukan proses asesmen dan juga memberikan rekomendasi dari area pengembangannya. Pada dasarnya, banyak sekali program pengembangan yang dapat dilakukan. Namun, saya percaya bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, secara berkala, kami memberikan proses performance appraisal. Kami juga memasukkan unsur to learn and grow, sehingga setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensi dan juga passionnya. Hal ini diperlukan agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan hati dan sebaik-baiknya. Persona karir mentoring dan counseling juga menjadi kunci utama dalam program pengembangan. Sebagai HR, melalui Employee Assistance Program, kami mencoba untuk mendekatkan diri lebih kepada karyawan. Kami menggunakan empati agar dapat mengetahui emosi apa saja yang dirasakan oleh karyawan. Harapannya ialah kami mendapatkan feedback lebih dari karyawan, sehingga terdapat program-program pengembangan baik untuk talent maupun program pengembangan untuk organisasi. Hal ini kami berikan sehingga mendapatkan feedback dari segeluruh kalangan yang ada di perusahaan. Demikian gambaran mengenai visi-misi saya yang sejalan dengan karir. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan semuanya. Semoga kami bisa menjadi HR yang dapat mengembangkan setiap talent dan juga sejalan dengan pengembangan organisasi. Assalamualaikum.